Intro Baik, anda masih bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia dan kita masih berbincang dengan legenda pantomim Indonesia, saya Tiantwi Cahyo dan hari ini tadi selama break saya belajar sedikit tentang memegang kaca tertembuk, tidak tertembuk ya tentang kaca Kita mungkin melihatnya itu merupakan pertunjukan yang jenaka gitu ya pantomim tapi sebetulnya tidak sesimpel itu karena gerakan-gerakan dasarnya itu juga memerlukan teknik-teknik khusus gitu seperti mungkin detailnya atau segala sesuatu yang kita enggak engeh gitu sebagai penonton awam Nah kita akan tanya dan pelajari juga dari Mas Hebtian pagi ini ya Oke, kita kembali lagi ke Mas Hebtian Tadi Mas, sebelum berikan Loren tanya ternyata tidak hanya jenaka saja ada seruisnya juga memang ada pembagian-pembagian apa ya, segmen atau genre? Ya, dasarnya memang pantomim itu berkembang multi ya jadi dia bisa tragedi, dia bisa komedi gitu ya jadi banyak unsurnya tergantung dari si senimannya gitu ya Nah, apapun, apapun kesenian itu lebih cepat dikenal kalau ada unsur komedinya termasuk film, buku, pertunjukan itu kalau ada unsur komedinya dia lebih cepat terkenal jadi orang mengenal komedi akhirnya identik dengan pantomim gitu padahal komedi juga identik dengan film komedi identik dengan pertunjukan-pertunjukan lain intinya tidak hanya komedi tapi bentuk emosi apapun bisa dituangkan lewat jenis seni itu ya oke, Mas pantomim ini kan termasuk jenis olah tubuh gitu ya Nah, untuk persiapannya sendiri kira-kira apa sih yang harus dilakukan seorang pantomim apakah harus stretching-stretching gitu kalau mungkin kita penyanyi atau penyiar kan olahraganya adalah dengan suara gitu bagaimana menahan nafas dan lain sebagainya Nah, bagaimana dengan seorang pantomim? Ya, pantomim tetap sama, unsurnya stretching tetap tapi yang paling utama adalah fokus, imajinasi gitu ya karena apa yang kita kerjakan itu tidak terlepas dari bentuk konsentrasi atau imajinasi gitu ya kayak megang tembok aja gitu ya kita harus lebih dulu memahami atau membuat sebuah gambaran imajiner oh di depan saya ada tembok gitu kalau dirubah, oh di depan saya ada kaca oke jadi ekspresi apa, aktivitas apa yang kita lakukan makapun banget nih oke, kalau tadi Lauren bertanya tentang stretching atau latihan fisiknya mas tapi sebenarnya yang lebih penting adalah fokus daya imajinasinya apakah ada juga latihan-latihan khusus untuk kemudian bisa mengimajinasikannya sangat-sangat seperti real gitu ya imajinasi milik semua orang jadi semua orang dasarnya bisa berpantomim gitu sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari juga kita pernah melakukan kegiatan-kegiatan pantomim gitu ya cuman kita nggak sadarin aja ketika kita diem main handphone terus itu udah bentuk dari bentuk ekspresi yang tidak diucapkan melalui verbal itu udah termasuk dengan unsur pantomim dan kita tidak sadar bahwa itu adalah salah satu gerakan pantomim juga ya betul jadi apa yang kita lakukan secara real pun nih kayak manggil terus betul-betul-betul kita nggak perlu keluar sebarang ya ya orang yang mengerti sains-sains itu ya itu termasuk baik nah kita juga akan melihat dulu nih dalam tayangan berikut ini pemirsa mengenai perkembangan seni pantomim Indonesia seperti apa sih napaktilas seni pantomim berikut ini tayangannya sejak hadir di Indonesia pada tahun 70-an seni pantomim mengalami pasang surut di tengah masyarakat sejarah mencatat seni ini pernah populer di tahun 1980-an lewat beberapa acara di layar kaca dan sejak saat itu seni pantomim kian dikenal oleh masyarakat luas Indonesia memiliki beberapa nama pantomimer yang melegenda seperti Seno Autoyo, Didi Petet, Jemek Sumardi, Mortri Purnomo, Deddy Ratmoyo, dan Septian Dwi Cahyo yang konsisten berkarya di dunia seni pertunjukan pantomim seiring berjalannya waktu pada tahun 2000-an popularitas seni pantomim meredup seiring berkembangnya seni kontemporer baik di panggung seni pertunjukan dan layar kaca meski demikian seni pantomim masih memiliki banyak penggemar dan panggung seni pantomim masih ramai dikunjungi penggemarnya they are the legends dan kalau berbicara tentang legenda berarti harus ada regenerasi nah kita akan coba tanyakan ke mas Septian apakah regenerasi di Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengelahirkan lagi Septian Dwi Cahyo Septian Dwi Cahyo selanjutnya kita kembali ke mas Septian kabarnya juga mengajar mas metode apa yang diterapkan dan bagaimana kemudian potensi regenerasi di Indonesia belakangan ini saya lebih banyak masuk ke dalam dunia pendidikan jadi saya mencoba mengangkat manfaat dari seni pantomim selain sebagai media hiburan jadi saya ingin pantomim bisa dimanfaatkan terutama dalam dunia pendidikan nah setelah saya mencari dan menganalisa ternyata banyak sekali unsur pendidikan ada di pantomim salah satunya imajinasi motorik anak terus berempati punya sifat yang berempati dan yang paling ini yang paling kita harapkan adalah kesehatan fisik ya kayak gitu kecerdasan fisik oke jadi memang mungkin karena anak kecil itu imajinasinya masih luas sekali makanya mereka bisa benefit sangat banyak dari kegiatan pantomim ya oke tapi kalau kita lihat tadi dari tayangan tadi gitu ya kan perjalanan perkembangan pantomim ini dari tahun 70-an sampai sekarang ini kan sempat pernah digemari sekali di masyarakat kemudian mulai meredup nah apakah pelatihan-pelatihan ini adalah salah satu cara Mas Septian untuk kembali mengangkat pamor pantomim di Indonesia dan apa nih kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan saat ini ya jadi kalau kita melihat pamor atau segala sesuatunya kita pasti mengukurnya dengan kesuksesan dari tayangan TV atau pertunjukan-pertunjukan gitu ya komersialnya tapi pada dasarnya pantomim itu sendiri masih tetap ada gitu dia tetap masih tetap dibutuhkan dan juga tidak terlalu sampai ke taraf yang dikenal di mana-mana gitu ya dia akan bermetamorfosis atau berkolaborasi dengan seni-seni yang lain seperti Mr. Bean dia berawal berlatih pantomim ketika dia ingin mencoba ke taraf komersil dia mencoba bentuk baru dia berkolaborasi dengan audiovisual lewat video akhirnya dia bikin konsep Mr. Bean oke gitu nah seperti itu pantomim jadi pantomim selalu akan ada dan selalu berkembang di zamannya misalnya zaman saat itu film Bisu yang lagi berkembang ya pantomim semakin terkenal di Indonesia breakdance dicampur dengan pantomim akhirnya juga semakin terangkat gitu oke ada modifikasinya ya modifikasi sekarang ada pantomim zaman now apa ya seperti apa itu kalau ada rekengrasi sekarang oke mereka mau berpantomim mungkin bisa dikembangkan betul tidak mas ada perkembangan-perkembangan yang memodif pantomim di Indonesia ya banyak saya sudah melihat banyak perkembangan di daerah-daerah terutama ya mereka sudah mulai mengeluarkan ininya kreatifitasnya dan saya apresiasi sekali dan ini sudah apa di seluruh Indonesia sudah mulai muncul muncul seniman-seniman pantomim yang punya cita rasa Indonesia wow oke nah made in Indonesia made in Indonesia maksudnya ya oke nah kita nanti juga akan bertanya tentang manfaat belajar pantomim nih tapi kita harus tahan dulu karena kita harus jeda pemirsa karena itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia selamat menikmati selamat menikmati